Anda meskikan News Update, pemirsa wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pengentasan kemiskinan merupakan tujuan bersama terpenting yang harus segera direalisasi oleh seluruh negara yang berkomitmen dalam implementasi Sustainable Development Goals. Upaya mengentaskan kemiskinan ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Menurut JK untuk menghilangkan kemiskinan dibutuhkan lingkungan ekosistem yang baik dan semua harus terkait satu sama lain. Salah satunya dengan menjaga ekosistem kelautan. Ekosistem laut yang terjaga baik akan sangat membantu dalam mendorong ekonomi. Ekosistem laut sangat dibutuhkan dalam mendorong ekonomi berkelanjutan. Jika menegaskan, laut perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat dari 78% wilayah Indonesia merupakan lautan dan sisanya adalah daratan. Untuk menghilangkan kemiskinan, tentu dibutuhkan pendapatannya yang baik, dibutuhkan kesehatan, dibutuhkan pendidikan, dibutuhkan lingkungan yang baik, dibutuhkan ekosistem yang baik. Semuanya terkait satu sama lain. Tapi kemudian disimpulkan dalam kelihan 17, bahwa semua itu dapat dicapai apabila ada kerjasama. Kerjasama antar negara, kerjasama antara kita semua, satu bangsa, dan juga upaya-upaya kebersamaan seperti itu. Ketua, maka kita hadir di sini untuk membicarakan bagaimana mencapai tujuan itu dengan kerjasama dan implementasi. Tentu setiap konferensi bagus, tapi yang dibutuhkan ialah pelaksanaan. Bagaimana melaksanakan hasil-hasil yang kita bicarakan secara bersama-sama dan tujuan kebersamaan kita semuanya. Memang ada kesenjangan, kemajuan, ada kemajuan dan juga ada kesenjangan. Karena itulah maka yang ada laksanakan ialah melaksanakan pengurangan ataupun penyedakan kemiskinan dengan mengurangi juga kesenjangan yang ada. Tentu inti dari perprogram itu seperti saya katakan tadi, berbagai cara untuk mencapai upaya itu yang harus laksanakan bukan di ruang seminar, tapi di lapangan bukan yang sama untuk kita semua. Nantikan news update satu jam mendatang. Sampai jumpa.